Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama saya Reza Rezdiana dalam pembelajaran IPA Nah hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 mengenai lapisan bumi dan bencana alam Nah bumi memiliki 3 struktur atau 3 komponen yang utama Yaitu dari komponen gas yang disebut atmosfer Komponen batuan yaitu litosfer dan komponen air yaitu hidrosfer Nah komponen lain dari bumi adalah ada bagian es yang disebut kriosfer Dan bagian tempat berlangsungnya kehidupan atau biosfer Nah yang pertama adalah mengenai atmosfer Nah atmosfer ini merupakan gas-gas yang menyelubungi atau melindungi bumi Nah komponen dari atmosfer ini yang pertama adalah dari nitrogen Yang volumenya itu paling banyak sebanyak 78% Kemudian ada oksigen sebanyak 20,95% Argon 0,93% dan gas-gas lain yang volumenya dalam jumlah yang sedikit Nah struktur atmosfer yang pertama adalah yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer Kemudian struktur selanjutnya adalah stratosfer Setelah stratosfer ada mesosfer Setelah mesosfer ada termosfer Kemudian ada eksosfer Nah troposfer merupakan lapisan yang jaraknya 10 km Sedangkan stratosfer itu 30 km Mesosfer 50 km Dan termosfer 400 km Kemudian lapisan litosfer atau batuan pada bumi Terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian inti, mantel, dan kerak Nah pada bagian mantel bumi itu dibagi menjadi dua bagian Yaitu astenosfer dan mesosfer Selanjutnya Nah gambar berikut merupakan gambaran lapisan dari bumi Bagian yang paling luar dari batuan atau lapisan bumi adalah kerak bumi Nah kemudian lapisan yang kedua adalah mantel bumi Kemudian di dalam mantel bumi ada inti luar dan yang paling dalam adalah bagian inti dalam Nah inti bumi memiliki masa jenis 10-13 gram per cm3 Strukturnya inti dalam memiliki jari-jari 1200 km Inti luar memiliki jari-jari 2250 km Dengan kandungan besi dan nikel Oke selanjutnya adalah lapisan mantel bumi Lapisan mantel bumi merupakan masa cair liat dan sangat panas Terdiri dari siselium dan magnesium Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari masa bumi Masa jenisnya adalah 4,5 gram per cm3 Nah kemudian lapisan yang paling luar yaitu kerak bumi atau kulit bumi Membentang di atas mantel bumi berupa masa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium Berupa batuan asam dan basa Kemudian kerak bumi ini hanya menempati 0,5% dari masa total bumi Kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecah oleh gempa bumi Nah kerak bumi terdiri dari dua jenis yaitu kerak benua dan kerak samudera Kerak benua adalah membentuk daratan dengan kedalaman antara 30-50 km Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km Sedangkan kerak samudera adalah kerak yang berada di bawah permukaan laut Nah tenaga pembentukan bumi itu ada dua jenis yaitu tenaga endogen dan tenaga exogen Tenaga endogen yaitu tenaga pembentuk bumi yang berasal dari dalam Sedangkan tenaga exogen itu berasal dari luar Nah tenaga endogen itu bisa menyebabkan terjadinya gerak tektonik, vulkanisme, dan gempa bumi Sedangkan untuk tenaga exogen dapat menyebabkan pelapukan, pengikisan, serta sedimentasi Nah peristiwa tektonisme merupakan peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar Meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng Nah lithospat terdiri dari enam lempeng utama Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan Antartika Serta beberapa lempeng kecil Nah selanjutnya adalah dari gempa bumi Nah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi Akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba Yang menciptakan gelombang seismik Terjadi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi Nah kemudian berdasarkan penyebabnya gempa dibedakan menjadi empat jenis Yaitu gempa tektonik Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi Sedangkan gempa vulkanik yaitu gempa yang terjadi karena aktivitas vulkanisme atau gunung meletus Kemudian ada gempa runtuhan yaitu gempa yang terjadi karena runtuhnya suatu bangunan atau suatu tempat Sedangkan gempa tumbukan adalah gempa yang dikarenakan terjadinya tumbukan Nah istilah-istilah yang ada di dalam gempa bumi Yang pertama adalah istilah hiposentrum Hiposentrum itu merupakan pusat dari gempa Sedangkan epicentrum merupakan titik atau garis gempa di permukaan bumi yang tegak lurus di atas hiposentrum Kemudian ada istilah seismologi Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa Nah jika seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa Nah ahli seismologi merupakan ilmuwan yang mengkaji tentang gempa Kemudian seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik atau gempa Sedangkan magnitude adalah ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa Nah seismogram adalah grafik hasil catatan dari seismogram Berdasarkan kedalamannya Berdasarkan kedalaman hiposentrumnya gempa bumi dibedakan menjadi tiga Yaitu kategori dalam, menengah, dan dangkal Gempa bumi dikategorikan dalam jika jarak atau kedalaman hiposentrumnya itu lebih dari 300 km Kategori menengah jika hiposentrumnya 100-300 km Dan kategori dangkal jika hiposentrumnya kurang dari 100 km Gempa bumi berdasarkan jarak epicentrumnya dibagi menjadi tiga Yaitu skala lokal jauh dan sangat jauh Nah dikatakan skala lokal jika hiposentrumnya, jika epicentrumnya itu kurang dari 10 pangkat 4 km Berjarak jauh jika kurang lebih 10 pangkat 4 km Dan berjarak sangat jauh jika jarak epicentrumnya itu lebih dari 10 pangkat 4 km Nah jika gempa bumi terjadi di lautan, maka akan menyebabkan terjadinya tsunami Nah bagaimana ciri-ciri tsunami atau ciri-ciri akan terjadinya tsunami Nah tanda-tanda terjadinya tsunami yang pertama adalah air laut yang surut secara tiba-tiba Kemudian bau asin yang sangat menyengat Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras Kemudian batas horizon antara laut dan langit tidak terlihat jelas Seperti terlihat mendung Merasakan terjadinya gempa dan biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air Dan membuat pantai terlihat menjadi mendidih Nah mitigasi gempa bumi Nah mitigasi gempa bumi atau pencegahan atau penanganan gempa bumi ini dapat dilakukan Sebelum terjadinya gempa, saat terjadinya gempa dan sesudah terjadinya gempa Nah sebelum terjadinya gempa Nah kunci utama mitigasi saat terjadinya gempa yang pertama adalah mengenali apa yang disebut dengan gempa bumi Kita pastikan bahwa struktur bangunan atau rumah kita itu aman terhadap goncangan atau gempa Kemudian mengevaluasi dan merenovasi jika struktur-struktur dalam rumah kita atau bangunan yang kita tempati tidak tahan terhadap gempa Kemudian jika Anda sedang bekerja atau sudah bekerja, kenali lingkungan tempat Anda bekerja Perhatikan letak pintu keluar atau pintu darurat Kemudian belajar melakukan P3K dan belajar menggunakan alat pemadam kebakaran Kemudian persiapan rutin untuk pada tempat Anda bekerja dan tinggal Perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding Untuk menghindari jatuh atau robohnya saat terjadinya gempa Nah kemudian untuk menyebab celaka yang paling banyak terjadi saat gempa adalah akibat kejatuhan material Nah pada benda yang berat sebaiknya diletakkan di bawah atau tidak digantung Oke selanjutnya, nah pada saat terjadinya gempa, jika berada di dalam suatu bangunan Bisa kita berlindung di bawah meja atau tempat yang sekiranya kuat Dan usahakan melindungi bagian kepala kita Kemudian jika berada di luar bangunan atau area terbuka Yaitu menghindari bangunan-bangunan yang sekiranya dapat roboh Nah jika sedang mengendarai kendaraan, lebih baik keluar dari kendaraan Dan jika sedang berada di wilayah dekat laut atau di pantai Menghindar ke daratan dan menjauh dari wilayah lautan Mitigasi setelah terjadinya gempa Jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift Dan gunakan tangga biasa Periksa apakah ada yang terluka Janganlah P3K Kemudian telepon dan mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau di sekitar Anda Kemudian periksa lingkungan sekitar Anda Periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas atau hubungan pendek arus listrik Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa Karena kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya reruntuhan Kemudian jangan berjalan di daerah sekitar gempa Karena dapat terjadi kemungkinan adanya gempa susulan Kemudian bencana yang selanjutnya adalah gunung api Nah gunung api itu terbentuk karena adanya pergeseran antar lempeng Saat meletus gunung api mengeluarkan material-material dari lava Kemudian tepra yaitu hujan debu vulkanik dan juga gas Nah ada juga magma yaitu magma adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi Sedangkan lava adalah magma yang keluar dari perut bumi saat terjadinya letusan Nah erupsi adalah naiknya magma ke permukaan Kawah adalah lubang melingkar di daerah puncak gunung api Aktivitas lempeng dalam membentuk serangkaian gunung api yang terkenal adalah cincin api pasifik atau ring of fire Nah jadi vulkanisme merupakan segala proses yang berhubungan dengan penyusupan magma Baik yang sampai ke permukaan bumi atau ya tidak sampai ke permukaan bumi Selanjutnya mitigasi bencana gunung api Nah mitigasi atau pencegahan yang dapat dilakukan saat terjadinya bencana gunung api adalah Perkenalkan struktur bangunan tahan api Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung Dan membuat barak pengungsian permanen terutama di sekitar gunung api yang sering meletus Misalnya gunung merapi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur Dan gunung di Sulawesi Selatan Nah demikian materi mengenai lapisan bumi dan bencana alam yang terjadi Demikian yang dapat disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata